Yang juga jadi sorotan, sodara polisi menetapkan FAF, pegawai dijen pajak sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Polisi mengungkap motif KDRT pelaku yakni cek cok masalah ekonomi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pegawai pajak beridisial FAF yang viral akhirnya menemukan titik terang. Polisi akhirnya menetapkan FAF sebagai tersangka setelah korban melaporkan kasus ini pada Maret 2024. Video viral yang diunggah oleh akun Instagram at Rizkia Frisya pada tanggal 17 Agustus lalu merekam tersangka saat menganiaya istrinya dengan cara menendang bagian kepala dan punggung korban yang kala itu sedang menggendong anaknya. Tak hanya itu, tersangka juga memukul tangan korban berkali-kali. Setelah menangkap pelaku, polisi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan barang bukti hingga akhirnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Saudara FAF ini telah ditahan oleh Satreskrim Pores Metro Bekasi Kota. Telah dilakukan pengumpulan fakta, pengumpulan barang bukti, pelengkapan alat bukti, gelar perkara. Setelah akhirnya tersangka FAF ditetapkan selaku tersangka, kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan sejak tanggal 27 Agustus atau hari Selasa. Juga melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap istri sahnya karena berawal dari perselisihan, percekcokan. Kuasa hukum korban terus mendorong kepolisian mengusut kasus tersebut. Sementara sebelumnya, kuasa hukum korban mengkritik lambatnya penanganan polisi. Pengalaman itu terasa, kalau kami lihat dari bukti-buki yang ada ya, dari kepala, tangan, kaki, dan berulang kali memang kami pernah tanyakan ke klien. Ini beberapa kali mbak, mbak kira-kira ada nggak sampai periksa ke klinik. Dan dia ada periksa ke klinik, artinya sudah dilakukan berita acara penyidikan lah, ya kan, terhadap si mbak pelaku yang ini. Cuma yang kami pertanyakan, apakah ini tindak pidana berat? Sehingga dalam rentan waktu dari bulan Januari, bulan Maret, sampai Agustus tidak ada perkembangan yang signifikan. Satu sisi, terduga pelaku ini masih berseliwuran di media sosial, bahkan di media sosial kantor. Sehingga korban ini yang masih melihatkan kenapa tidak ada pelindungan untuk beliau. Padahal dari bukti, bukti CCTV, bukti kota, kita kebetulan ada bawah kotanya. Saat ini, pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Metro Bekasi Kota dan dijerat dengan Pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.